Oke, sebelum kita test drive, ada baiknya kita bahas dulu fitur-fitur yang ada di Honda Jazz GK5 VTI LE 2017 Cerita ini ketika masuk mobilnya Yang pertama, kita lihat ya, bentuk motif joknya kayak gini Dan standar safety-nya juga mirip sama Jazz GE8 kemarin Kita masukin Yang pertama, di sini kita lihat ada airbag yang ada di setir Dan di dashboard kiri, ini juga ada airbagnya Balik lagi di pilar A, di kertin pilar A ini ada airbag juga Sama, di sebelah kanan juga ada airbagnya Di pilar B-nya nggak ada, tapi digantikan sama yang ada di jok Jadi joknya mengandung airbag Sama, sebelah kanan juga sama juga nih Ada airbagnya juga Dan kita ke bagian belakang yuk Oke, ini adalah bagian belakang ya Sama, di bagian belakang juga di situ tuh Ada airbagnya dan di sini di pilar C juga ada airbagnya Dan sama seperti GE8 menjadi favorit gue Ini adalah bisa diangkat joknya Sama seperti Jazz GE8 ini juga bisa diangkat Dan untuk ngelok Ini dikunci, jadi bisa buat ngangkat barang Dan yang sebelah sini juga sama Sama, jadi jok dua-duanya bisa diangkat dan bisa buat ngangkat barang Ini adalah salah satu kesukaan gue kenapa Jazz menjadi favorit Dan nutupnya juga gampang banget Jadi buat ladies driver ini gampang banget yuk tirnya Oke, kita akan ke sebelah sana Ini gampang cukup aja lurusin bagian sininya Ya, dan ini akan turun Terus Jadi ini balik lagi ke normal Plus, kalau mau ngangkat barang yang lebih gede Ini bisa di clip dari sini Jok belakang Dan Wow Lihat Jadi luas banget Sebelah lagi juga Gue turunin Wow Luas abis Kita bakal lihat dari belakang gimana posisi luasnya Wow Ini luas banget sih Seah Kelihatan nggak Bener-bener bisa muat barang banyak Dan ini adalah mobil multi fungsi Lagi-lagi gue suka banget sama ini mobil Tempat ban serep Oke, ban serepnya Cukup rapi juga Jadi disini sudah ada Busa kerdus kalian perdam Dan di bawahnya Ada ban serep Nah, ini gue nggak tahu ngangkatnya gimana ini Jadi agak keras Pokoknya di bawah situ ada ban serepnya Disini ada lampu penerangan Lumayan Balikinnya juga gampang Oke Dan balik ke normal Sama yang sebelah sini juga sama Tinggal diangkat aja Jadi ini ada dua setelan ya Untuk jok belakang Bisa tegak Dan bisa agak miring Oke, dan kita akan mencoba mengendarai Honda Jazz GK5 Oke, disini ada economic mode Jadi ekonon katanya lebih Kontrol throttle body-nya Bagian atas ini ada tempat Naruh minuman Jadi asik juga Dan disini juga Di bagian bawah Ada tempat naruh minuman lagi Kayaknya emang disarankan Untuk banyak minum Di tengah sini Dua biji juga Ada tempat minuman lagi Dan disebelah kiri situ juga Ada tempat minuman lagi Disini bisa naruh Benda-benda apalah Yang kalian suka Bebas aja Selanjutnya Kita akan coba mengendarai Oke, sebelumnya Seperti biasa Honda Jazz itu adalah Dashboard-nya terlihat Sangat luas Jadi Ini terlihat lebih minimalis Menurut gue Dibandingkan Honda Jazz yang Sebelumnya Jadi Dan ini lebih Ke arah mewah sih Karena disitu ada Aksen-aksen krumenya Dan Setir ini Sudah teleskopik Yang Honda Jazz sebelumnya Belum teleskopik ya Jadi bisa di adjust Bisa naik turun Dan bisa maju Dan bisa mundur Susah pakai setan tangan ya Bisa maju Dan bisa mundur Ini enak banget Bikin pengemudinya Lebih nyaman Dan di bawah sini Ini ada yang namanya Traction control Ini gak bisa diteken Sembarangan kayak gini Jadi harus agak diteken Dikit Dan disini Akan nyala Logo traction control Artinya untuk Ugal-ugalan Untuk ngebut Untuk mendapatkan Traksi sesuai Keinginan pengemudi Dan ini akan gue matiin lagi Tekan agak lama Dan ini Posisi udah mati Oke Di setir sini ada Cruise control Cara Makanya gampang Tinggal tekan cruise Terus pencet Angka minus Untuk setting pertama Dan untuk menambah kecepatan Tekan angka plus Dan untuk Mematikan cruise Pencet cancel Dan Sebelah kiri Ini ada Tombol audio Jadi Ya Itu audionya disini Dan Disini juga ada volume Tapi sayangnya Disini gak ada puteran Dan buat gue itu Sangat mengganggu banget Menurut gue Puteran Pada tip itu penting banget Karena itu adalah Shortcut Itu adalah cara cepat Untuk menggede Kecilkan tip Cluster AC nya Oke lah Gak begitu jelek Dan Kurang lebih Ini dia Posisi dalemnya Kayak gini Tuas Matic nya Bener-bener Minimalis Dan disini ada Bisa dicongkel Sorry Dari depan Untuk kalian Sewaktu-waktu Yang pengen Parkir Dengan posisi Netral Parkir paralel Hampir Kelewatan Yaitu disitu Ada menu Yaitu konsumsi Bahan bakar Jadi average nya berapa Menu ini Bisa diganti-ganti Dan kita bisa Ngeliat yang lain Dengan Menggeser Tombol ini Ke belakang Gesernya Ya menu-menunya Berubah Sama aja Kayak Honda Jazz G8 Yang versi sini Ada informasi Tentang Penumpang Yang menggunakan Seatbelt Ada Average speed Rata-rata Dan Ada jarak tempuh Per jam Kira-kira bisa Menempuh berapa jam lagi Ini mobil Dengan kondisi mesin nyala Dan Ada jarak tempuh Berapa kilometer lagi Serta Average bensin Yang tadi Di Sebelah kiri Itu ada Tombol Daun Bunga Itu adalah Tombol Economic Jadi itu Ya Kalau mau irit Ya pakai Menu itu Dan Disini Adalah Menu Telepon Jadi untuk Menjawab Dan Tutup Telepon Ada disini Nggak ada kabel USB Cuma ada Power outlet Gitu dulu Jangan lupa Pakai seatbelt Welcome back player Balik lagi di video vlog Gue Noval Stars Yang ini Gue ngajak kalian Mencoba Merasakan Menonton Sensasi Nyetir Honda Jazz GE5 Apa ini orang berhenti Sini Ya oke Udah mulai Nyetir Onon katanya Ini adalah Mobil yang Lebih powerful Ketimbang Kakak-kakak Sebelumnya Mobil ini Sudah Jauh lebih kencang Jauh lebih powerful Komputa aja Ini orang Jadi emang Kalau nyetir Disini Agak Meredangkan Ya Barusan Barusan Gue ngelewatin Jalan Yang agak Bergelombang Dan disitu Berasa banget Bahwa Mobil ini Suspensinya Terkategori Agak Keras Oke Dan Apa Dan Transmisi Pada mobil ini Berasa Agak beda Sama J Sebelum ini Lebih Responsif Dan gue Bisa merasakan Power yang lebih Pada mobil ini Sesungguhnya Oke Kita belok kiri Wow Ketika ekonomi Dimatiin Powernya Berasa Banget Wiss Tapi gak sih Gue belum Berasa Kencang Nah Kalau di mobil ini Gue ngerasain Handlingnya Enak Banget Mobil ini Jauh Lebih Responsif Daripada GE8 Yang sebelumnya Bahkan Bahkan Mobil ini Bener-bener Sensitif Di belok-belok Indik itu Langsung Ayo aja Langsung Nongol aja Mobil ini Kelihatan Menurut gue Dari luar Sekilas Mobil ini Lebih kecil Dan lebih Mengumbang Lebih bongkok Sedangkan Sesungguhnya Mobil ini Lebih Species Artinya Mobil ini Species Lebih gede Ketimbang Mobil GE8 Dan GE3 Berasa Banget Jadi ini Gue nyetir Posisi Bangku Gue Kedepanin Semua Eh sorry Posisi Bangku Ini udah Cukup Jauh Jadi Kaki Gue Cukup Rata Bukan Mepet Banget Kedepan Tapi Di belakang Itu Species Masih Gede Banget Dan Cukup Enak Wah Ini dibilangnya sih Mobil Modern Mobil Masa depan Itu memang Mobil Yang Diciptakan Dengan Konsep Minimalis Artinya Tidak Berlebihan Seperlunya Tapi Dengan Fungsi Yang maksimal Ini adalah Mobil Masa depan Mobil ini Nggak Begitu Silent Nggak Nggak Seperti Mobil Premium Itu Masih Kedengeran Bunyi Angin Dan Masih Kedengeran Bunyi Bannya Walaupun Terkategori Ini adalah Mobil Baru Dan Lumayan Kaki-kakinya Lumayan Untuk Untuk Kategori Mobil Kecil Dan Mobil City City Car Ini Mobil Enak Wow Rata-rata Konsumsi Bahan Bakarnya Karena Ini adalah Mobil Yang Masih Baru Masih 1 14 Terkategori Irit Wow Mobil Terasa Ngelinding Dan Enak Banyak Dan Dikit lagi Kita akan Football Baju Dikit lagi Biar kalian Juga Jalan-jalan Kalau Kalau di Australia Sendiri Harga Baru Mobil Ini Tipe VT ILE VT I Limited Edition Ini Harganya Sekitar 220 Juta Sedangkan Yang VT IES Atau Tipe Paling Tertingginya Itu Dibanderol Dengan Harga 240 Juta Jadi Lumayan Bedanya Jauh Sama Di Indonesia Dengan Spesifikasi Yang Lebih Canggih Yang Lebih Safety Walaupun Mungkin Di Indonesia Yang versi Indonesia Aksesorisnya Akan Lebih Banyak Tapi Yang versi Australia Safety Lebih Aman Ini Adalah Kondisi Rumah-rumah Disini Kita Jalan Menuju Balik Pokoknya Overall Ini adalah Mobil Yang Enak Cuma Gue Nggak Ngerti Kenapa Menurut Gue Harga Honda Jazz Di Indonesia Sedikit Over Price Jadi Dengan Airbag Yang Lebih Sedikit Dan Harga Yang Lebih Mahal Gue Nggak Ngerti Kenapa Yang Pasti Mobil Ini Layak Dibeli Untuk Pemakaian Di Atas Untuk Pemakaian Di Bawah 7 Tahun Menurut Gue Honda Jazz Adalah Mobil Yang Pantas Dimiliki Jadi Acuannya Kalau Kalian Beli Honda Jazz Beranggepan Aja Maksimal Pemakaian Mobil Itu Sampai 7 Tahun Dengan Perawatan Yang Sesuai Sebelum Mobil Itu Hancur Dan Menjadi Tidak Enak Gitu Dulu Video Vlog Dari Gue Yang Pengen Nanya Silahkan Isi Komen Di Bawah Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Di Share Videonya Yang Pengen Ngasih Ide Silahkan Isi Komentar Di Bawah See you On The Next Video Vlog Have A Good Day Mate Lampu Nyo Deli Dini Chui Dini